Oke, selamat pagi. Kita mau mereview ini orderan yang masuk, ya. Untuk Mitsubishi Eterna, ya. Dangan atau apa, pokoknya intinya Mitsubishi Eterna untuk bagian headlamp dengan bagian fog lamp. Headlamp-nya yang di order adalah lampu jauh, tipenya adalah H1, kalau lampu dekatnya kan H4. Nah, ini untuk fog lamp-nya adalah tipenya H3. LED dari tipe ini adalah tipe JL55, ya. Produk dari juragan lampu, kelasnya ini di 45W, ya. Tipenya adalah H3 dan H1. LED ini adjustable, ya. Kecil bentuknya, bro. Tipe H3 paling terang, ya. Kalau di luar-nya banyak tipe-tipe H3, aduh, sepertinya H3-nya juga main-mainan, ya. Main-mainan, tidak terang, tetapi kalau ini H3 yang kita jamin, kinclong banget, gitu, ya. Teknologi penarikan panasnya single heat pipe, ya. Bukan double heat pipe. Kalau double heat pipe, 55W. Ini 45, ya. Oh, sorry. 40Wat, ya. 40W, 45W untuk tipe H3-nya. Untuk tipe H1-nya ini, 45W juga, kayaknya. Itu juga tadi 45, sih. Ya, sekitar 45W, 40W, 45W, lah, ya. Ini tipe H1. Apa sih bedanya H1 dengan H3? H1 sebenarnya juga bolang kecil, tetapi dia lebih panjang, dan dia terdapat 2 buah knock di sini, ya. Nah, kalau H3, knock-nya ini berupa cowakan. Satu cowakan kotak, satu cowakan bulet. Kalau ini berupa knock pentil, ya. Ini adalah tipe J55, produk dari Juragan Lampu. H1 dan H3. Apa yang perlu saya jelaskan, ya. Peninginan, heat cooper pipe. Dia tanpa driver, driverless, jadi tinggal kabel aja, tinggal colok soket, selesai. Terus, warnanya putih, ya. 6000 Kelvin. Adjustable, ya. Jadi, jangan lupa memasang nanti heat pipe-nya di atas, ya. Karena ini adjustable. Kalau nggak salah, ini harus di atas atau di bawah, tetapi bebas. Ini harus adjustable. Yang penting adalah heat pipe di atas. Supaya kenapa bayangan gelapnya di atasnya kecil atau tanpa bayangan gelap di atasnya, ya. Jangan terbalik. Nah, sama yang tipe H1 pun juga begitu, ya. Ini bisa adjustable, bebas, tetapi intinya heat pipe harus di atas, ya. Tujuannya supaya kenapa bagian yang tipis ini ketemunya di atas. Ya, seperti itu. Adjustable, ya. 360 derajat. Tarik maju dan dorong mundur juga, ya. Yang ini juga tarik maju dan dorong mundur, ya. Tidak storing, ya. Dijamin. Apalagi, ya. Karena jarang, ya. Tipe H1 dan H3 ini keluar. Biasanya H4, H7, H11, ya. Jadi, ya ini yang paling terang, lah. Kelas H1 dan H3, ya. Untuk Mitsubishi Eterna tipenya adalah JL55, ya. JL55 atau JL45 sama sebenarnya cuma beda di tipenya dan di Kelvin-nya, ya. 5.500 dengan 6.000 Kelvin. Ya, dia driverless tinggal colok soket. Nah, ini gampang banget tinggal colok aja ke soket originalnya positif atau negatif. Kalau di mobilnya cuma ada positif, ya. Berarti negatifnya ambil di body, di ground. Ya, seperti itu. Sebenarnya simple, mudah. Ada kipas, ya. Teknologi pendinginannya adalah single-hit copper pipe. Single, ya. Bukan double, ya. Single-hit copper pipe karena tipenya tipe kecil. Kalau yang tipe besar, dia double-hit copper pipe. Oke, ya. Anda bisa order di toko merah, toko biru, toko hijau, toko oranye, toko putih, apapun. Bebas, Anda silakan WhatsApp ke saya di 0898-269-3838. Nanti saya akan memberikan link-nya untuk Anda order. Ya, ini adalah LED H3 dan H1 tipe JL55. Kali ini di order untuk Mitsubishi Eterna. Terima kasih.